kita baca komentar yuk ibu-ibu nasi bungkusnya Anies Baswedan dan amplop 30 ribu oh dari hati semua yang berkaitan dengan Anies kita rela beli karena kami rela bukan buzzer bukan influencer bukan hater kami relawan yang cinta kedamaian kalau masalah nasi bungkus sudah 30 ribu mungkin pengalaman pribadimu jangan coba-coba bawa kepada orang lain sorry-sorry to say kami ini bukan pasukan nasi bukuns tapi pasukan yang rela berjuang untuk Anies Pres seram banget matanya ya Pres pasukan nasi bukuns tapi pasukan yang rela berjuang untuk Anies pagi bu pagi-pagi lagi ngadumel marah-marah mulu nasi bungkus nasi bungkus kan yang setar pertama siapa Pak Anies keliling Indonesia emang kalau ikut kayak gitu gak lapar gak makan nasi bungkus nasi bungkus kalau bikin pintu kalau bikin pintu bikin takut matanya belatat belatat bu dulu lagi jamannya Prabowo teriak-teriak Pak Prabowo 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 sekarang aja Jakarta 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 Anies Baswedan Presiden jadi Suriah jadi Suriah kagak terbukti rekam jejaknya jelas Anies Madi Jakarta mantep pokoknya Cap encing minyak babe pasti akan memilih Anies Baswedan tinggal lihat stadion Ciswe keren habis dasat pokoknya jangan sampai salah pilih cari presiden yang jelas rekam jejaknya yang membuat hakiat ini aman damai sentosa jauh dari konflik internal tetap rukun karena Anies Baswedan santui ye kencang oke Jakarta Anies Baswedan presiden mantep nah nah ini ini kayaknya kembaranya si Ajeng dari partai sebelah itu ya ini udah 11-12 sama si Ajeng jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu siapa mbaknya ini ini mbaknya ini sekarang lagi nyalak lewat partai PKS kita tahu kan PKS itu adalah salah satu partai koalisi yang mengusung Anies Baswedan itu sebabnya dia kok begitu mati-matian dia begitu militan mendukung si Anies Baswedan tapi sayang gitu loh semua statement yang dia lemparkan itu jauh keluar kenapa kenapa barusan dia bilang 5 tahun Anies memimpin Jakarta itu Jakarta kondusif terus katanya Anies itu yang dibilang radikal radikal gak terbukti hemba yang anda bilang yang anda bilang kondusif ya selama mimpin Jakarta itu kondusif yang mana gitu loh jangankan orang satu Indonesia warga DKI Jakarta saja pun kemarin udah banyak yang kapok banyak yang gak puas atas kemenimanan si Anies Baswedan ya kalaupun yang puas yang bangga ya itu cuman pendukungnya kayak anda ini yang masih menyanjung memujanya memuja-muja si Anies terus yang kemarin yang ada bilang radikal radikal gak terbukti eh kita kasih tau ya beberapa waktu kemarin belum lama itu ada sebuah kelompok Islam yang menamakan dirinya itu kalau gak salah JAT jamaah alumni timur tengah kalau gak salah mohon dikoreksi ya jamaah alumni timur tengah itu itu baru saja mendeklarasikan organisasi mereka dan mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan dan anda tahu siapa saja yang berada di kelompok tersebut itu adalah orang-orang radikal dan tidak sedikit juga disitu ada orang-orang HTI FPI yang mana dua organisasi tersebut itu sudah dilarang di Indonesia kalau anda gak percaya saya punya videonya tapi gak usah saya kasih tahu disini saya masih menyimpan videonya dan itu asli silahkan anda mau nyala anda mau nyari kursi mau lewat partai manapun itu urusan anda tapi jangan pernah menyebarkan berita yang gak pernah pertanyaan saya satu sampean warasnya masih sehat salam waras salam waras untuk kalian yang ingin perubahan pilih Anies Basmedan kenapa gue bangga jadi kadar PDIP ya kan hanya di tangan Pak Jokowi Indonesia jadi maju jalan dari ujung ke ujung jalan tol udah hampir rampung hampir jadi kalau ada orang yang ngertisi masalah pembangunan sorry aja kerdil pikirannya karena pembangunan itu bukan hanya orang sekarang yang bakal nikmatin orang nanti siapa orang nanti ya anak cucu gue nanti yang nikmatin ya kan karena belum tentu juga presiden itu yang bisa menjabarkan kayak Pak Jokowi belum tentu juga masalah hutang gue gak peduli gue gak pernah ikut bayar hutang negara kalau gue bayar pajak mobil motor bangunan itu hukumnya wajib karena gue yang pakai begitu sekarang apa sih yang mau dirubah gue tanya sama lo perubahannya apa apakah nanti bensin jadi 2 ribu apakah nanti beras jadi 1 ribu perak apakah nanti tol gratis kalau apa-apa murah negara bangkrut begitu mantep orang dagang orang tua gue dagang dagang kopi dagang rokok terus kopi rokoknya gue yang makan tanpa bayar bagaimana ya lama-lama bangkrut lah karena gak dibayar begitu pada perjuangan Ganjar Pranowo jalan terus halo salam toleransi NKRI harga mati 100% mudah nih batak selalu pakai akal sehat saya mau saya mau balas komentar komentar ini yang ada di di akun saya dari Kusuma 236 ya yang tulisannya Pak Anies putusan Allah hidup Pak Anies jadi jadi Nabi sudah ada yang 26 sekarang ini ya maaf saudara-saudaraku ya dia bilang disini Pak Anies itu utusan Allah berarti dia Nabi nih berarti sudah ada agama baru sekarang di Indonesia ya kalau kau bilang Pak Anies itu utusan Allah atau utusan Tuhan itu menurutmu aja kalau menurut saya tidak ya dan yang kedua saya masih mempertanyakan Anies di level apa tingkat kehidupan dia waras sinting senewan gila atau ODGJ ya dengan dengan apa ucapan dia itu saya sampai sekarang bingung alat transportasi kaki narasi dan gagasan dan ide baru air tempat parkir taman ada tempat parkir air dan yang apa lagi ya satu lagi kelebihan bayar ya saya rasa dia tidak pernah sekolah dan belum pasti berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar sama sama sepertimu dengan mengatakan Pak Anies itu utusan Allah ya oke salam sehat salam toleransi selalu pakai akal sehat baik 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 jadi saya lagi di jalan dan kebetulan lagi berhenti ya saya kalau mau ketik ini pasti lama jadi saya balasnya pakai VT aja ya jadi yang saya maksudkan disitu dan kita harus fokuskan disitu mengenai Pak Anies tidak bisa untuk mengeksekusi setiap programnya itu ya kita fokus ke programnya di awal ya nah itu terbukti dari statement-statement beliau ketika mencalonkan diri jadi gubernur DKI ya yang paling monoton disitu adalah DP 0% ya OKOC dan masih banyak hal lagi ternyata yang dieksekusinya juga lain hal ya lain dibicarakan lain dieksekusi yang yang dibicarakan pun dieksekusinya bukan tidak sesuai target bukan tidak sesuai ekspektasi tapi dia memang gagal total gagal total karena masyarakat sudah berekspektasi untuk memiliki hunian dengan penghasilan seminim mungkin tetapi seiring berjalannya waktu baru beliau terbuka bahwa harus yang 14 juta penghasilannya nah ini kan terkesan berbohong ya atau mungkin apalah bahasa yang paling halus disitu karena memang saya ingat sekali ketika berdebatan ya para calon waktu itu beliau sempat membantah pernyataan Ahok mengenai total dana itu 350 triliun ya dan beliau mengatakan bahwa inilah gubernur yang putus asa melihat kenyataan tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang yang dibicarakan ya dan ada sesuatu yang disembunyikan disitu dalam hal ini penghasilannya harus 14 juta ya atau 7 juta mungkin ya 7 sampai 14 juta baru bisa memiliki rumah DP 0% dan itu gagal total gagal total karena masyarakat yang berpenghasilan 3 juta itu banyak yang berekspektasi hampir rata-rata ya dan itu kesulitan bagi masyarakat dan masih banyak hal lagi ketika beliau menjabatkan saya ingat sekali ya awal-awal itu ganti pohon-pohon di sepanjang jalan Tamrin itu menggunakan pohon plastik ya ya tambah dengan pohon-pohon di Monas itu ditebang katanya mau di karantina untuk disehatkan saya gak tahu sampai hari ini udah sehat apa belum apa masih sakit atau gimana ya dan yang menjadi persoalan disini juga akhir-akhir ini adalah beliau saya menilai seolah-olah bermain dua kaki karena di satu sisi yang seperti teman-teman jual mengenai penerbitan IMB tapi beliau berafiliasi juga dengan tokoh-tokoh FPI HTI yang mana mereka sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung Pak Anies juga nah ini adalah dua kelompok yang berbeda pendapat tetapi Pak Anies Anies lebih cocok memimpin Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam terus mau ngapain mau dibikin sistem khilafah gitu terus Anda mau menghancurkan Indonesia menghancurkan negara besar ini yang dengan susah payah dibangun dengan perjuangan dan air mata semakin ketahuan ini bagaimana pendukungnya Pak Anies hmm isu seperti ini yang memakai isu-isu agama untuk pemilihan presiden sudah tidak laku sudah cukup 2014 2019 sudah sudah cukup dan rakyat sudah pinter sudah tidak laku lagi sudah jualan soal-soal isu agama dan syara itu Anies Baswedan nyapres gue gak setuju jadi harus paham masyarakat Indonesia bukan panik gak ada yang panik kita gak panik untuk Pak Anies Baswedan gitu ya semakin punya roket dan lain sebagainya gak gak panik cuma gini Pak Anies yang PhD lulusan Amerika yang saya juga gak tahu pernah jadi dosen dari mana dosen mata kuliah apa gak jelas karena setahu saya gak pernah jadi dosen cuma jadi rektor dan rektor bukan dosen gitu ya jadi dengan segala macam kecerdasannya itu untuk memenangkan pilkada DKI aja harus menggunakan politik identitas itu strateginya EF ya jadi si EF yang cerdas sebenarnya jadi saya bingung nah dengan politik identitas itu sebenarnya pada waktu itu yang digunakan berarti kan dia menggunakan segala cara untuk menang dan bukan dengan intelektual gitu ya bukan dengan kecerdasan kita tahu lah kalau udah ngomong identitas siapa sih yang berpikir secara intelek ya nah karena strategi pemenangan itu yang diakui loh diakui sama dia memang digunakan walaupun dia bilang kan setelah menang gak melakukan ini itu ini itu tapi luka itu banyak yang terjadi banyak luka masyarakat Indonesia itu banyak terluka dengan masalah politik identitas itu dan akhirnya begitu dia mau masuk ke taraf nasional siapa yang gak mau ingat akan luka semua pasti ingat akan luka jadi bukan karena panik cuman karena aduh mengingatkan lagi kepada luka lama gitu gitu aja jadi begitu luka itu muncul kembali ya itulah yang akan terjadi pergejolakan sehingga banyak masyarakat Indonesia itu benar-benar prihatin jadi bukan panik prihatin gitu jadi kalau kita mau berpikir sesama kita untuk kebaikan sesama ya kan prinsipnya jangan saling melukai gitu cuman kalau yang dilukai yang saling melukai ini tiba-tiba nongol waduh gitu gak panik kok terserah kalau memang udah kehendak yang diatas apapun yang terjadi ya kita hadapin yang penting kita prinsipnya jangan saling melukai salam Pancasila Indonesia harus maju untuk kalian yang pengen perubahan pilih Anies Baswedan kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka tetap semangat yang dirubah apanya undang-undang Pancasila sekarang bagaimana percepatan pembangunan menjadi negara berkembang untuk menjadi negara maju anda tuh kelompok koalisi 8 triliun soal-soal bicara masalah korupsi kolusi dan nepotisme faktanya maling 8 triliun udah selesai kalau seandainya Anies Baswedan gagal nyaplek jangan bilang dijegal karena apa karena isinya pun sama banyak penjahatnya salam sehat salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh baik saya balas dengan Viti pertanyaan abang Sunarto Suprato demikian pertanyaannya apa ada yang salah kalau Pak Anies jadi calon pemimpin tolong berikan jawaban serius ini saya tunggu alasannya baik bang tidak ada yang salah karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk dipilih dan memilih itu diatur oleh undang-undang oleh karena itu Pak Anies juga berhak untuk menjadi pemimpin atau mungkin menjadi presiden apabila dipilih nanti pada Pilpres mendatang tahun 2024 yang menjadi pertanyaannya apakah sebagian masyarakat ini harus sebagian ini karena sedikit tidak mungkin terpilih jadi harus sebagian atau mayoritas masyarakat Indonesia apakah memilih Pak Anies Basvedan untuk menjadi pemimpin Indonesia ini tergantung Pak Anies dan tim suksesnya pandai mengambil hati masyarakat Indonesia jadi siapapun yang dipilih adalah pilihan masyarakat jangan kita memaksakan kehendak dan apabila nanti Pak Anies terpilih ya presiden kita presiden saya presiden semua masyarakat Indonesia dan apabila Pak Anies tidak terpilih mungkin ada calon yang lain kita juga harus legoh menerimanya bahwa ini adalah pesta demokrasi demikian bang salam persaudaraan mantap Anies kampanye sebelum waktunya tiba tapi tetap aja konsisten di urutan ketiga survei saya sebetulnya mau ngasih saran sama Anies di Indonesia kalau hanya jualan jargon perubahan-perubahan sudah tidak laku terbuktikan Anies selalu di urutan ketiga survei ya kan sudah tidak laku sekarang masyarakat Indonesia sudah pintar tidak jauh istilah kata orang kita baru kenal sama perempuan aku cinta sama kamu perempuan tidak akan ada yang percaya begitu pun sama Anies kemana-mana keliling siapa presidennya pret apa partainya pret dan hanya bermodalkan jargon perubahan sudah tidak laku di Indonesia tidak jaman dan satu lagi saran gue model Pak Anies harus banyak belajar dari Pak Ganjar cara pidato yang baik yang benar yang gampang dimengerti sama masyarakat yang gampang dipahami gitu loh jadi kalau pidato tuh gak usah muter-muter kata-katanya ngalor ngidungetan ujung-ujungnya perubahan narasi gagasan puyeng Anies tuh gak berpikir kalau masyarakat Indonesia itu kadang-kadang kata-katanya tuh mungkin gak selepel sama dia oke lah dia pendidikannya tinggi jadi menurut dia mungkin bahasa dia tuh udah sesuai dengan masyarakat Indonesia ya kan makanya Anies tuh kalau pidato tuh kalau yang dengerinya orang-orang kita tuh itu bikin bengong gak jelas muter-muter ngalurnya dulu gak jelas pokoknya contoh Pak Ganyar Pak Ganyar kalau pidato semua orang ngerti gampang dipahami bahasa Anies tuh gak selepel sama bahasa kita Pak Anies terlalu tinggi makanya kalau pidato bikin pusing makanya kalau nonton TV langsung gue matiin kalau ada kata-kata Anies daripada bikin puyeng bikin hilang selera makan itu pendukungnya juga padahal kalau Anies pidato tuh gak ngerti cuma tepuk tangan doang bisanya puyeng pokoknya Anies tuh puyeng sekarang oi cebong no presiden gue no presiden gue iya drone emang gue ngakuin apa itu itu bukan presiden gue presiden lu presiden kadron ya kan minimal lu kalau mau bikin PT itu cuci muka dulu kalau gak sikat gigi enggak gue gak pernah ngakuin presiden lu kalau gak lu bungkus aja bawa pulang tuh presiden lu halo salam neri ingat jangan biarkan halo salam dari Jawa 2024 siap Jawa menenggelamkan Anies sampai sedalam dalamnya oke 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 guys mungkin sedikit tanggapan dari saya ya terkait dengan ibu tadi yang mengenakan jilbab ya lalu kemudian dia mengeluarkan statement bahwa selama Pak Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu situasi di Jakarta kondusif yang katanya akan jadi seperti Irak atau Suriyah tetapi malah tidak terbukti dan yang katanya radikal radikul itu tidak tidak terbukti dan Jakarta aman baik kondusif ya oke ini ini perlu kita tanggapi ya perlu kita tanggapi dengan santai tentunya ya guys kalau menurut saya teman-teman ya negeri kita saat ini kondusif ya dan akhir-akhir ini kita sudah tidak terlalu begitu melihat atau mendengarkan berita-berita yang berkaitan dengan aksi-aksi radikalisme ya seperti dulu yang begitu gencar begitu masif tetapi sekarang di masa pemerintahan Pak Jokowi aksi-aksi yang berbau radikalisme itu sudah mulai pelan-pelan hilang ya ya memang tidak hilang 100% tetapi sudah mulai berkurang ya dan menurut saya itu semua adalah perjuangan jasa dari Pak Jokowi ya karena kita tahu di masa pemerintahan Pak Jokowi ini ormas-ormas seperti HTI FPI dan ormas-ormas terlarang lainnya itu benar-benar disikat habis benar-benar ditiadakan tidak diberi ruang lagi ya itu yang harus kita apresiasi kita puji adalah Pak Jokowi bukan Pak Anies karena dengan sikap tegas dari Presiden Jokowi yang berani membubarkan ormas-ormas terlarang tersebut yang akhirnya membuat negeri kita sampai dengan saat ini aman termasuk Jakarta oleh kira-kira itu saya merasa bahwa ini lebih kepada ketegasan dari Presiden Jokowi oke itu saja yang bisa saya tambahkan sedikit ya teman-teman saya Bas dan Sebo sampai jumpa lagi selamat menikmati